Namun Mirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pesan yang disampaikan oleh warga kepada Presiden Joko Widodo, saat ini sudah tersabung dengan Asep Harsotar Mungkas melalui sambungan telepon. Lemah siang, Pak Asep. Pak Asep, sebenarnya apa isi dari surat yang Bapak sampaikan sampai harus menerobos pengamaran Presiden? Isinya tentang pencemaran limbah pabrik Sido Agungpam. Baik, lebih tepatnya bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang dikeluhkan warga terkait dengan limbah pabrik tersebut. Selama ini warga mengeluhkan pesak mafas, sebuah yatimia yang dirasakan sangat menyengat di perumahan kita yang cekat, lepaknya cekat dengan rasuk Sido Agungpam, yang menghasilkan banyak tembi-tubi berterbangan, molosul-molosul putih itu masuk ke dalam rumah, itu yang kita wadikan oleh warga bisa berselanjutan menghasilkan penyakit. Terkait dengan limbah pabrik yang dirasakan berbagai keluhannya oleh warga ini, sebenarnya sudah berlangsung berapa lama Pak Asep? Pabrik tersebut berproduksi mulai bulan Mei, awal perkiraan tengah kuasa, itu sudah mencemari lingkungan sekitar. Dan warga juga sudah mengadakan mediasi bersama dengan pabrik. Artinya sejak bulan Mei tahun ini, terkait dengan limbah pabrik ini sudah dirasakan begitu ya oleh warga. Mediasi yang kemudian tadi Bapak bilang, adakah hasilnya? Kemudian apa tindak lanjutnya? Selama kita mengadakan mediasi, belum pernah ada rata sebatas, dan pabrik mengadakan produksi, mengadikan badan limbah terus-menerus, sampai kita mengadukan ke LH, tetapi dipertemukan di tingkat kelurahan, tidak tercapai suatu ketepakatan. Baik, artinya memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan. Dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan rekomendasi-rekomendasi Pak? Yang saya tahu bersama warga sudah, tetapi bapak pencemaran lingkungan itu tidak berkurang sama sekali. Memang dari pabrik tersebut juga masih beroperasi hingga kini, dan masih terus menghasilkan limbah begitu? Ya, pada waktu saya sebelum ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, kami masih merasakan sesak nafas setiap hari, terutama malam hari, sangat pekas baunya. Baik, apakah surat yang Bapak sampaikan kepada Presiden langsung dibaca, dan kemudian ada tanggapan langsung dari Presiden, atau bagaimana? Kronologinya tanggal 22 bulan Agustus itu, kita sudah melayangkan surat ke Bupati, sudah ke DPR, sudah ke Dandim, dan sudah ke Polres, tetapi belum ada tindak lanjut. Pada waktu saya ketemu Pak Jokowi, Pak Jokowi mengatakan diterima suratnya, dan akan ditidak lanjuti. Dan Alhamdulillah, telang sehari, hari Sabtu itu sore, dari pihak Jakarta, Baris Krim Polri, sudah mendatangi pabrik dan warga setempat, dan hari ini, tanggal 2 September 2019, Alhamdulillah kami sudah merasakan, apa namanya, kenikmatan bau, itu sudah tidak berisar lagi, atau tidak membuat warga terdampak lagi. Kemungkinan pabrik sudah ditegur oleh Baris Krim Polri. Baik, artinya memang sudah ada tindak lanjut, setelah surat diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo. Harapannya Pak, dari warga, tentu hal ini tidak berlangsung sementara saja, artinya berkelanjutan, akan tidak ada lagi keluar dari warga? Harapan warga, semuanya menginginkan, jangan sampai bau itu terulang kembali, mencemari lingkungan khususnya di Kusun Punduk, itu jangan terulang kembali. Kalau memang pabrik tersebut mau berproduksi, ya, mau mengikuti aturan yang sudah ada, dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dan izin yang dikantongi sebenarnya harus disesuaikan. Itu awalnya izin pabrik kan cuma untuk gudang, tetapi pelaksanaannya sekarang sudah menjadi pabrik yang sebesar itu. Baik, harapan mungkin untuk pemerintah agar supaya masalah-masalah tidak harus langsung ke Presiden Jokowi Dodo, tapi juga dapat diselesaikan di tingkat sebelumnya begitu Pak? Ya, harapannya kita sebagai warga negara, walaupun jika janya kecil, segera diantisipasi atau dilaksanakan, apa namanya, ditanggepi dan ditindaklanjuti, mbak. Begitu. Baik, terima kasih Pak S.M. Harso telah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menikmati.